Oke guys welcome back to my channel, aku lagi channel cara kita, caranya kita semua Oke di kesempatan kali ini aku bakalan coba jelasin ke kalian masalah treatment Ini aku ada sedikit, bukan sedikit sih maksudnya ada sesuatu hal yang mengganjal ya Aku jadi pengen jelasin, ada seseorang yang bilang bang ketika aku pake treatmentmu Tiba-tiba padahal aku cuman ganti air aja, ganti settingan air kok tiba-tiba ikannya drop ya Disini aku pengen ngejelasin buat temen-temen yang sering banget ganti-ganti treatment gitu Jadi kalau aku sendiri saranin, jadi kita tuh harus tau alasan kenapa kita ganti treatment Kapan waktu yang tepat untuk kita ganti treatment dan treatment apa yang kita gunakan tuh kita harus tau lah gitu Waktu yang tepat, alasan yang tepat untuk kita ganti treatment tuh kita harus tau gitu Jadi jangan sering-sering lah kita itu ganti treatment, ganti treatment, ganti treatment tuh jangan sering-sering karena apa ketika kita ganti treatment kita kan kalau treatment itu kan gak mungkin seminggu seminggu gak ada hasil kita ganti treatment itu jangan gitu karena seminggu itu gak cukup waktu seminggu itu untuk melihat suatu treatment sedangkan ketika kita fish in ikan yang baru kita treatment kita mau treatment itu aja untuk nunggu dia settle mungkin seharian seharian penuh paling cepat dan kalau yang paling lambat bisa 3 hari 4 hari nah disana terus seminggu kita mau lihat hasil itu gak bisa sedangkan ikan itu akan benar-benar menunjukkan bakatnya atau mulai berproses bermutasi itu ketika dia settle dulu setelah dia settle barulah dia mulai menunjukkan hasil dari treatment kita itu pun masih panjang waktunya kan nah jadi kita janganlah sering ganti-ganti treatment jadi cari treatment yang terbaik menurut kalian treatmentnya siapapun itu gak apa-apa lalu kalian coba treatment itu ya minimal ya sebulan jangan sering-sering ganti karena ketika kita ganti treatment kita ganti treatment nih kan kita sudah membiarkan waktu yang panjang nih untuk treatment itu setelah itu kita ganti karena kita merasa gak cocok kita ganti merasa gak cocok kita ganti nah saat kita ganti-ganti treatment itu kan disana itu membuang waktu yang sangat panjang dan waktu itu sebenarnya bagus untuk kita gunakan untuk apa? untuk treatment satu treatment sebenarnya nyoba satu treatment tapi karena kita gak sabaran jadi kita gunakan untuk mencoba treatment-treatment yang lainnya itu kesalahan yang pertama kita buang-buang waktu tapi kesalahan yang terbesar yang kedua yang kedua ini lebih besar bukan waktu tapi tingkat stress ikan jadi ketika ikan yang terus ganti-ganti treatment air bening air ketapang air bening air ketapang air PDAM air sumur air yang lainnya lah gitu ya disana itu ada tingkat stress ikan jadi ketika ikan stress baru settle ganti settingan ganti air ganti ini stress lagi stress lagi nah disana itu kita harus perhatikan kasihan lah sama ikan kita jadi di video ini aku pengen coba ngejelasin masalah itu agar teman-teman gak gampang ganti-ganti treatment treatment apapun itu sebenarnya bagus gitu lah yang namanya treatment itu kan definisi treatment itu kan sesuatu hal yang kita lakukan apa ya usaha yang kita lakukan untuk memaksimalkan bakat ikan gitu kan sebenarnya ini kalau dunia perikanan bakat ikan gitu kan ataupun kalau treatment-treatment di dunia kucing itu kan treatment agar bulunya halus ini ya untuk apa ya untuk memaksimalkan lah si pet atau peliharaan yang kita keep ini gitu jadi disana dia disini aku bakalan coba ya itulah semoga ini bermanfaat buat kalian semua semoga disimak dan ya semoga bermanfaat lah gitu agar teman-teman semuanya bisa benar-benar treatment dengan baik ikannya semua treatment itu baik ingat ya semua treatment itu baik gak ada yang salah dari setiap treatment ya karena treatment itu kan usaha usaha kita jadi buat yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini kalau gitu kita intro dulu oke guys welcome back to my channel oke yang pertama ya kayak yang di intro tadi ya di intro tadi itu aku sempat kayak agak bingung sih gitu tiba-tiba ada orang yang bilang bang kok ikanku setelah pakai treatmentnya yang ini cabungnya hilang ya setelah diceritakan oh ternyata treatment ini yang digunakan gitu loh setelah itu aku kayak oh ya jelas sih ada kesalahan disitu jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya benar-benar harus kita perhatikan jadi bahkan itu terjadi sama ikanku Marco bahkan dia yang sudah besar pun juga kalau kita tiba-tiba ganti treatment tanpa alasan yang tepat itu kadang benar-benar berpengaruh gitu loh benar-benar berpengaruh untuk hasil kedepannya bahkan hasil yang sudah ada sekarang pun bisa hilang gitu setelah kita ganti treatment maksudnya ibaratnya seperti cabung yang hilang bunga tiba-tiba hilang bunga hilang itu ada bunga hilang itu ada aku bahkan sempat dulu di channelnya siapa gitu ya aku nonton alasan kenapa bunga itu hilang dan ya sih sama seperti cabung pada dasarnya stress berat yang pertama itu pasti stress berat tapi selain itu juga banyak faktor-faktornya gitu yang pertama aku mau sampein kapan sih gini loh kapan sih kita tuh ganti treatment gitu nah kalau ini alasan ini ya kapan kita ganti treatment itu ketika yang pertama kita progres ikan kita progres ikan ikan lama dalam waktu lama kalau aku sih saranin ya untuk temen-temen yang progres ikan itu minimal untuk kita mencoba progres ataupun pelet kayak coba pelet coba progres ikan coba settingan atau yang lain-lain itu terutama kalau aku sendiri sih minimal minimal tapi aku gak menyarankan sih untuk kalau 2 minggu mungkin beberapa orang bisa pakai minimal 2 minggu untuk mencoba treatment seseorang itu bisa aja gitu tapi kalau aku pribadi aku tuh gak menyarankan karena kita untuk mengetahui bener-bener hasilnya bagaimana sih gitu itu minimal 1 bulan kalau aku pribadi untuk kita eksperimen melihat hasil dari progres itu 1 bulan itu untuk coba treatment tapi ketika memang jadi kadang gini 1 bulan itu kan sudah minimal jadi seharusnya di 1 bulan itu harus ada hasil gitu dan ketika gak ada hasil ya kita hentikan aja gitu kalau udah 1 bulan gak ada hasil hentikan gitu loh kecuali kita punya ikan yang size-nya baby nih kayak masih ada garis baby terus kita pengen langsung tumbuh bunga itu gak bisa meskipun 1 bulan juga gak bisa gitu jadi juga harus lihat usia gitu sama kayak ikan yang terlalu besar over jumbo kita beli tangkapan alam 40 cm gitu kan tiba-tiba kita mau coba progressnya seseorang dan ngandelin waktu hanya 1 bulan itu gak bisa karena yang pertama kayak gini terbunyi kenapa sih Gator jadi yang pertama tuh kayak ini ikan kalau kita masih kecil itu kita kasih makan itu akan membesar memanjang atau bertumbuh itu masa-masa grow up ketika dia masih kecil namun ketika dia sudah besar ketika kita beri makan-makan atau pola pakan gitu kan itu biasanya hanya ke perut aja besarnya gitu jadi untuk pertumbuhan yang lain-lainnya juga maksudnya kayak cabung itu kan pasti lebih cepat keluar tuh waktu dia di ya mungkin di kalau usia sih aku gak terlalu tau ya tapi kalau range size itu biasanya kalau emang gak nahan size itu biasanya di size 15 20 25 itu biasanya kenceng-kencengnya si cabung itu tumbuh gitu meskipun kadang ada juga yang di size besar itu tiba-tiba tumbuh gitu tapi untuk ikan-ikan yang tangkapan alam size besar itu gak cukup waktu sebulan untuk mencoba treatment sama ikan yang kecil banget itu gak bisa gitu tapi untuk teman-teman yang mau coba treatment treatmentnya seseorang siapapun itu minimal kalau kalian mau coba minimal 1 bulan itu 1 bulan jadi kapan kita mau treatment itu kita harus tahu yaitu ketika treatment yang kita lakukan pertama kali itu sudah gak gak ada hasil baru kita ganti treatment gitu loh jadi ketika ini belum selesai baru cuma 1 minggu 2 minggu kalian udah gak sabar pengen lihat hasil yang yang apa ya seolah-olah gak sesuai ekspektasi lah hasilnya sekarang itu gak bisa dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu sulit kecuali memang ya sulit sih menurutku pribadi itu sulit kalau aku sendiri sih untuk melihat hasil maksimal dari sebuah treatment itu minimal 1 bulan gitu sama ya itu udah waktunya minimal 1 bulan dan kapan kita ganti treatment ketika treatment sebelumnya memang tidak menghasilkan apapun setelah itu apa ya kayak alasan kita ganti treatment itu juga sama sih kayak tadi jadi kita harus tau juga treatment itu alasannya apa kan kalau memang gak ada hasil ya sudah dan ada juga yang kayak gini ini masalah ketapang yang aku mau jelasin ada beberapa orang itu yang punya apa ya ibaratnya kayak pengalaman itu seperti ini bang ikanku di air bening cabungnya banyak ketika aku kasih air ke tapang tiba-tiba ikannya drop gitu terus tiba-tiba cabungnya itu hilang nah disini itu ada beberapa faktor yang pertama kadang ada ikan-ikan yang memang waktu kita beli ombyokan dia itu sudah di air bening mungkin mereka itu sudah di PH-PH8 gitu ya PH-PH8 gitu atau 7 7,5 gitu ya tiba-tiba ketika kita kasih jadi posisinya sudah lama nih sudah lama di keep di air-air bening yang PH-nya agak tinggi sedikit gitu ya gak kayak di alam atau gak kayak air-air di PH daun ke tapang yang diisi ke tapang nah ketika sudah lama dan dia mulai benar-benar adaptasi dengan sempurna di air ini waktu kita kasih ke tapang itu biasanya memang cenderung mereka itu drop cabungnya hilang intinya kenapa cabung itu bisa hilang itu yang pasti karena ikan stres stres itu banyak banget terjadinya sama kayak tadi pindah treatment dari air bening ke air ketapang itu harus diketahui dulu kenapa sih kita harus pindah ke air ketapang itu kita harus punya alasan yang kuat untuk pindah treatment alasannya apa itu yang pertama yang kedua tingkat stres itu terjadi selain karena perbedaan PH air itu saat kita nyerok ikan kita masukin ke plastik kita pindah ke tank baru kita aklimasi lagi disana itu ada stres meskipun tingkat stres disana itu ya enggak mungkin berbeda-beda ya setiap ikan itu beda-beda ketika ikan itu memang sudah settle ya tingkat stresnya mungkin rendah tapi ketika ikan itu memang disana memang gak bisa apa ya kayak gak bisa kontrol kondisi itu ya dia bakalan stres berat nah disana itu kadang terjadi banyak bahkan cabung-cabung hilang gitu dan aku pribadi menyarankan kalau kita mau pindah treatment ketika memang ikan ini sudah jadi kita beli ikan dalam kondisi banyak full cabung gitu ya kalau bisa disana waktu kita beli kita harus tanya bang ini pakai ketapa enggak gitu ibaratnya kita tanya lah bahasa-bahasinya itu minimal pakai ketapa enggak gitu terus pakannya apa aja pakai filter enggak airnya disana pakai air apa terus pola makannya seperti apa pola makannya seperti apa itu wajib banget kita tanya gitu karena kita juga harus tahu jadi jangan sampai ketika ikan yang sudah di treatment dengan baik di keeper pertama setelah di keep sama kita kita enggak mau tahu treatmentnya dia gimana sebelumnya kita treatment dengan treatment baru ya kalau ikannya cocok itu enggak apa-apa ikannya bisa jadi tetap tapi kalau ketika ikannya cocok disana dan enggak cocok stres itu malah rusak jelek jadinya gitu jadi kita juga harus ya kalau beli ikan itu harus tahu ditanya kapan gitu jadi kalau sudah beli ikan yang posinya full cabung kalau bisa ikutin aja treatment sebelumnya gitu kecuali kalau background ya treatment background itu menurutku untuk pengaruh di tingkat stresnya itu enggak terlalu sih sebenarnya enggak terlalu kalau aku pribadi karena yang paling keras bikin ikan stres itu pH pH air itu benar-benar stres ya ibaratnya kayak manusia lah ketika dia biasa hidup di hutan dengan kandungan CO2 yang apa O2 yang oksigen yang bagus kandungan oksigen yang bagus terus tiba-tiba dia keluar dari hutan tinggal di pekotaan dengan debu kayak asap penalpot itu kan pasti enggak nyaman banget dan itu juga enggak baik gitu sama kayak ikan ketika ikan itu sudah memang adaptasi di satu habitat di satu tempat dan dia cocok sama air di sana ketika dia pindah dia di sana itu pasti akan ada adaptasi ulang dengan air yang baru gitu jadi di sana aku saranin buat berhati-hati ketika pindah treatment gitu karena jangan sampai kita itu gini loh kita meniru seseorang yang mungkin yang sudah terkenal yang lainnya lalu tiba-tiba kita mengatakan seolah-olah ah enggak ada hasil treatmentnya dia atau bagaimana nah itu enggak boleh kita mengatakan langsung tep enggak ada hasil itu enggak boleh jadi kita tetap harus menghargai treatment setiap orang gitu ya apalagi ketika mereka treatment dan ada hasilnya ada buktinya dari kecil sampai besar ribarnya nah berarti kan itu sudah terbukti nah itu kita enggak bisa langsung mengatakan oh ini enggak berhasil itu enggak boleh kadang kesalahan itu ada di diri kita sendiri kadang jadi ketika kita aklimasi sama kayak gini kita beli ikan sudah flaring terus tiba-tiba waktu aklimasi enggak tepat aklimasinya sama kayak airnya mungkin pakai air PDAM gitu ya terus dicemplungin kan banyak banget teman-teman yang apa orang-orang yang masih pemula yang pemula banget yang awam banget mohon maaf aku juga pemula baru beberapa tahun nah setelah itu dia tiba-tiba gagal aklimasi atau apa itu biasanya juga itu disana itu ada aja kesalahannya kita lupa aja kalau aku saranin kalau beli ikan atau ganti treatment itu tolong ditanya dulu cari tahu dulu alasannya yang pertama kenapa kita harus ganti treatment kita tahu alasannya kenapa yang kedua kalau kita beli ikan tanya treatment orang itu bagaimana pola makannya gimana kalau memang hasil dari ikan itu bagus kecuali kalau kalian ingat video red sentarungku ya meskipun memang aku enggak care kayak enggak enggak oke sama treatment yang dia lakukan tapi seenggaknya aku tetap tanya pola makannya dia itu gimana biasanya gitu karena aku ingin memperbaiki gitu posnya ingin memperbaiki jadi kalaupun kita ingin memperbaiki ataupun ingin meniru treatment seseorang itu tetap tanya jadi kalau kita mau perbaiki kita lihat dari jawabannya dia kesalahannya dimana nih atau kurang tepatnya ya mohon maaf bukan kesalahan tapi kurang tepatnya dia ini bagaimana nah itu yang kita perbaiki jadi gitu jadi mulai sekarang buat teman-teman hati-hati kalau kita mau ganti settingan maksudnya ganti air ganti air maaf maaf settingan itu selama enggak obok-obok air sih enggak masalah tapi kalau background itu enggak masalah intinya ganti air itu hati-hati karena faktor pertama air itu penting banget air itu penting banget air itu penting karena kalau sudah ikan itu gagal adaptasi sama air shop udah susah nanti gitu meskipun ikan yang bagaimanapun kalau sudah shop udah habis aku dulu punya ini mau cerita sedikit aku dulu punya pengalaman aku punya red sampit size 25 cm itu ikannya kalau dikacain suka kuncup tapi kalau dipakain tangan dia itu galak nah disana itu aku enggak suka setelah itu seringlah aku pindah-pindah sampai pada akhirnya ada satu kesempatan karena aku pikir dia itu memang sudah setol di air di sumur di rumahku jadinya aku waktu ini ngawur air dari sumur aku masukin ke akuarium dia enggak aku pakai aklimasi langsung aku masukin aja pakai jaring siang aku masukin sore aku pas cek udah ngambang ikannya nah disana itu jadi pelajaran berharga banget sih buat aku ya karena ya bagaimanapun kita mau pindah-pindah ikan entah ikan itu cocok atau enggak di PHR kita kalau bisa kita tetap berhati-hati aklimasi terus ganti air sama ganti treatment gitu jadi kita harus perhatikan ketika kita ganti treatment faktor-faktornya apa aja mungkin kurang lebih segitu aja semoga bermanfaat karena ini seharusnya sih bermanfaat agar kita tidak gampang ganti-ganti treatment karena kita tuh enggak boleh kayak tiba-tiba ganti treatment ganti treatment ganti treatment karena kalau kita terus-terusan kayak gitu ganti treatment kapan ikan kita jadi sedangkan ketika kita treatment itu kan ikan sudah mulai berproses tapi kita ganti ikan stress kita aduh ya ya itulah intinya kalian coba cari treatment yang menurut kalian paling tepat bagaimana yang ibaratnya kalau bisa mungkin ya ada yang suka outdoor kalau punya tempat yang bagus tempat yang tepat tempat yang signifikan buat kondisinya bagus lah ibaratnya ya indoor silahkan tapi kalau yang enggak bisa jangan maksain indoor outdoor aja ya itulah intinya kalian atur sendiri treatment itu bagaimana bisa tiru treatmentnya orang tapi ingat jangan mudah untuk ganti-ganti treatment tetap dijaga ikannya jadi jangan sampai ikan kita itu stress gara-gara kita yang gak sabaran buat ganti treatment nah kurang lebih kayak gitu aja dari cara kita ofisial kalau gitu makasih bye-bye